Inilah puluhan sepeda motor yang terjaring dalam operasi lalu lintas yang ditumpuk di halaman kantor satuan lalu lintas Polres Gorontalo. Puluhan motor ini diamankan petugas lantaran tidak adanya kelengkapan surat kendaraan. Kasat lantas Polres Gorontalo, Ajun Komisaris Polisi Satrio Prayogo mengatakan dalam operasi rutin yang digelar pihaknya terus mendapati sejumlah pelanggaran hingga melakukan penilangan. Operasi rutin tetap kami laksanakan karena setiap harinya itu masih ada pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo. Satrio menambahkan minimnya kesedaran warga dalam mentati peraturan lalu lintas dikhawatirkan akan berdampak pada keselamatan pengendara hingga mengakibatkan kecelakaan.